Halo 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 guys, balik lagi di channelnya Toys Lover Channel Di edisi kali ini, gue akan coba untuk melakukan lagi guys, komparasi guys Komparasinya adalah keluaran dari BMW S1000RR yang modelnya luar biasa oke Detailnya mantep itu untuk moge-nya ya guys, udah gak main-main lah modelnya Nah, tapi ini gue komparasi dari modelnya yang welly guys Komparasi dengan huayi guys, merk China semuanya tuh Wah ini pasti temen-temen penasaran nih Dan apakah bisa menjadikan referensi untuk temen-temen pilih yang mana antara welly atau yang huayi Nah temen-temen penasaran kan detailnya seperti apa? Kita langsung cek aja, kita langsung dobrak langsung guys detailnya Oke guys, gue akan coba komparasi ini Wih, dih, dih, keliatan gak? Keliatan ya? Keliatan, wis, mantap Dengan ini guys Aduh, duh, duh, kayaknya gue mundurin dulu kali ya, biar temen-temen bisa lihat ya Oke, gue katasin kayaknya Iya, jadi seperti ini guys Bisa lihat semuanya ya Ini adalah keluaran dari produk BMW S1000RR Tapi berbeda pabrikan daikas guys Yang di atas dia adalah dari welly Skalanya 1 banding 12 Skalanya sama, 1 banding 12 Yang di atas welly, yang di bawah pendatang baru ya guys Huayi ya Model replica Untuk dua-duanya Packagingnya seperti ini, dari samping Dan dari belakang seperti ini Kalau yang di belakang, untuk welly Dia ada semacam wallpaper gambarnya dari si produk tersebut Kalau yang huayi, dia polosan aja guys, seperti itu Ini kayaknya belum official license product deh guys Kayaknya sih belum nih ya Karena nggak ada untuk logo BMW-nya, nggak ada di sini Ini masih replika nih ya Oke Temen-temen penasaran kan, detailnya seperti apa Kita langsung bongkar aja detail dari kedua motor ini Jadi temen-temen bisa lihat yang mana yang oke Let's go guys Oke guys Jadi inilah dia guys Mantep semua guys Cakep Ini kalau disandingkan ini Lumayan detailnya oke dua-duanya guys Yang sebelah kiri Ini yang huayi guys Yang skala 1 banding 12 Dan sepertinya memang belum license product guys Gue nggak ngeliat ada untuk BMW brand disitu Jadi memang masih unofficial license product Dan yang sebelah kanan Lu bisa lihat disitu Dia pede ya Confidence banget nih si welly nih Karena memang dia sudah license product Jadi udah menempelkan logo BMW disitu Berarti udah license product guys Ini dua-duanya kalau lu lihat ya Sama-sama oke Detailnya sama-sama keren Liverynya sama-sama detail juga guys Nggak main-main dua-duanya guys ya Tapi untuk yang dari welly Yang seperti yang video gue sebelumnya Yang pernah gue bahas Ini dia dapet free untuk pedok guys Dia ada pedok disitu Dia free Tapi kalau untuk yang huayi Dia tentunya nggak dapet Dia hanya untuk dapetnya standar samping Yang nempel di motor tersebut Oke Tanpa banyak baca-baca Gue ambil aja detailnya Jadi lu bisa pada lihat ya guys Aduh-duh Ini gue ambil dulu Yang ada pedoknya Jadi teman-teman bisa lihat disini Sebagai komparasi guys Aduh-duh-duh guys Jadi gini guys ya Tuh Ih gila Ini bentar Daripada ribet Detailnya gue akan Lepas dulu Pedoknya Yang dari welly Jadi teman-teman bisa lihat nih Untuk detailnya Jadi gini guys Ini yang welly Ini yang welly Yang ini adalah Dari si Huawei Yang bawah Dan Perlu gue info ke Teman-teman semua Untuk yang Huawei ini Dia ada kelebihannya Bisa nyala dia Dia kayak motor main aja Jadi guys Tapi ini Karena dia mungkin ada Untuk saklar Atau apa di dalam Dia lebih berat guys Yang Huawei Ini Huawei berat banget guys Kalau yang untuk welly Dia lebih Enteng Dia lebih enteng Tapi Aduh Modelnya gak main-main guys Dua-duanya Ini teman-teman bisa lihat ya Terima kasih telah menonton! There's something I'll give you really Gue komparasi dulu Dari sisi Dari sisi Welly Kalau welly Yang tadi udah gue bilang Karena dia udah license product Dia ada untuk logo BMW-nya Udah Kelihatan disitu ya guys Tapi kalau untuk Huawei Karena dia memang Belum license product Dia belum ada Untuk logo BMW-nya Disitu guys Ya Dari sisi pairing Gue rasa Karena juga Modelnya masih sama Dia ada sedikit perbedaan Kalau untuk welly Seperti ini detailnya guys Dan kelihatan Engine mesinnya Detailnya oke banget guys Ya Bisa lihat ya Kalau untuk yang Huawei Seperti ini guys Sama-sama oke guys Tapi lebih rapat Kayaknya yang Huawei ya Yang Huawei tuh Lebih Precisely kayaknya Tapi untuk detailing Gue lebih suka Welly sih Tapi kalau tingkat kerapatannya Yang Huawei oke guys Ih sama-sama oke Ini sih guys Bingung deh guys Jadi seperti ini detailnya Jadi seperti ini detailnya Untuk livery-nya Sama-sama oke Dibalut dengan warna Biru-merah Putih Karena memang Khasnya dari BMW tersebut guys Dan kalau untuk fairing Fairing-nya ini Dari plastik Tapi sepertinya Untuk tingkat Ketebalannya ini Dia lebih tebal Si Huawei guys Lebih tebal dia Ya BMW yang dari Huawei ini Dia lebih tebal Berasa disini Untuk Untuk Platnya Ketipisannya Atau ketebalannya ini Dia lebih tebal Si Huawei Tapi kalau untuk BMW yang dari Welly Dia tipis Tapi Oke ya Untuk tingkat ketebalan Dari si fairing-nya guys Ya Nyambung Seperti biasa nih Dari Dari fairing Dia plastik ya guys Dan kalau Untuk engine Dari Welly Kalau teman-teman bisa lihat Detailnya udah bukan Main-main lagi Welly dari sebelah kanan ya Ada tuas juga Disitu Kelihatan detail Dan untuk Huawei Kalau bulat juga Sama oke guys Sama-sama keren Wih Bingung deh tuh deh Bingung deh tuh Tuh Dari sisi engine mesin Sama-sama oke guys Tuh Ya Sama-sama oke Sama-sama detailnya oke Warnanya lebih pekat Yang Huawei ya Goldnya lebih Lebih Kinclong deh guys Dibanding yang Welly dia agak Goldnya sedikit-sedikit pudar ya Seperti itu Tapi overall Sama-sama oke Gue sama-sama Suka Dan untuk exhaust Exhaustnya juga Wih Ini sama-sama detail sih Untuk knalpotnya guys Lalu liat ya Dari Welly seperti ini Dan dari Huawei seperti ini Ini Lumayan Gila sih ini nih Sama-sama oke nih Bingung juga nih guys Komparasinya Walaupun yang si Huawei Belum Belum license product Tapi detailnya dia gak main-main guys Oke banget loh Ya Teman-teman bisa lihat Nah Yang Kelemahan dari Huawei adalah Dari Dis belakang Ini kayaknya Mengkilat-mengkilat Kurang oke ya guys Ya Maksudnya Dari segi Detailing Precisionnya Kurang oke Ya Kalau yang Si Welly Lebih Lebih enak aja Dilihat guys Tuh ya Lebih seperti Cakram Lux So realistic ya guys Seperti Benerannya aja Keliatannya Ya Oke Lanjut Ke bagian belakang Kalau teman-teman bisa lihat Seperti itu Nah Kan Di bagian belakang Dia hanya ada logo Yang Huawei Dia logo Huawei aja tuh Bulat gitu Nah tapi Kalau dari Welly Dia Untuk pelat belakang Dia udah berani Nonjolin yang S1000RR Karena memang ini kan Punya produknya dari BMW Motor R tersebut guys Ya Dari samping kiri Seperti ini Dan Untuk Tengki Untuk Tengki Teman-teman Gue bisa info Ini dua-duanya Berbahan metal Berbahan raycast Keren banget guys Dan untuk Welly Yang gue suka lagi Disitu ada untuk BMW Racingnya Udah Udah keliatan disitu ya Ini keren banget Sumpah Gue gak bohong Untuk logonya Dan kalau untuk Huawei Karena dia belum License product Dia gak ada Logo apa-apa disini guys Ya Untuk tailbody Gue rasa sih Tailbody dia Kalau tailbody guys Yang tailbody belakangnya Kalau yang si BMW ini Yang Huawei Dia Metal guys Ini metal loh Keren ya Dari Huawei ini metal Sehingga itu yang mungkin Membuat dia menjadi Lebih berat guys Nah kalau yang si Welly ini Dia plastik Karena Ya itu Jadi lebih ringan Ini salah satu Yang membuat faktor Agak lebih berat juga Ini guys Ya Oke Lanjut lagi Kesebelah Depan kiri Tampilannya juga Sama-sama oke Yang sebelah kanan Ini yang welly Yang sebelah kiri Ini yang Huawei guys Engine mesin yang sebelah kanan Untuk yang welly Seperti ini Detailnya gak main-main Oke Ada tuas segala macam Clutchnya Kelihatan detail banget disitu Ada engine Head silindernya Ini juga kelihatan oke Untuk yang si BMW Dia gak terlalu menonjolkan Dari head silinder mesin Gak kelihatan disitu ya Jadi rapat Seolah-olah ditutup Balut dengan Dengan mesinnya Tapi gak kelihatan detail Tapi untuk yang Engine sampingnya Oke banget Dan kelihatan tuasnya Bener-bener oke banget Kelihatan detail guys Lumayan oke Ya Oke jadi dua-duanya Seperti ini Ketampilannya guys Dan untuk depan Seperti biasa Roda depan belakang Dia berbahan plastik Tentunya ya Baik yang dari welly Ataupun dari si Quai Dan detailing untuk velgnya Warna juga sama-sama hitam Kalau untuk yang Double discnya si Quai Dia lebih Chrome Ya Chrome nya lebih Memantulkan Tapi kalau untuk yang welly Gak memantulkan guys Gak chrome Ya Bener depan seperti ini guys Wow 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 Bingung Bingung ya guys Bingung guys Depan seperti ini Bingung juga nih Kalau yang welly Dia lampunya lebih Mika nya lebih jelas Tapi kalau untuk yang huai Agak sedikit lebih sipit lagi guys Dan windshield nya juga Lebih Lebih Bersihan yang punyanya si welly Oke Oke dari samping Seperti ini Ya Teman-teman bisa lihat Jadi perbedaannya seperti itu Detailnya Dan ini dari atas guys Dari interior Interior juga sama-sama oke Disitu sama-sama detailnya oke Baik yang dari huai Ataupun yang dari si welly Detailnya gak main-main Oke banget guys Ya Tangki nya juga Aduh Referensi Bingung guys ya Terserah teman-teman Mau referensi in Mau beli yang mana Baik yang welly Ataupun yang huai Ini harganya Kalau yang huai Itu sekitar Rp180.000 Sampai Rp250.000 Kalau yang welly Sekitar Rp230.000 Sampai Rp300.000 Rp3.000 Bisa dicari di toko online Hunting teman-teman Boleh di online ya Oke Masih belum puas ya Kita Seperti ini guys Wih Dari atas Modelnya luar biasa Mantep guys Mantep guys Oke Satu lagi gue lupa Menginfoin Kalau untuk yang si BMW Dia pada saat dilepas nih guys Dia kan dilepas nih Dia dilepas Ini bisa nyala guys Tuh Tuh Keren ya Keren Itu guys Kelebihannya disitu Ya Bisa nyala lampunya Kalau yang huai Tuh Keren Tuh ada semacam lampunya disitu guys Keren ya Cakep guys Jadi kita Colok lagi Ya Kita tempel lagi guys Oke Jadi seperti itu Teman-teman Mudah-mudahan teman-teman Gak bingung nih Mau yang mana nih Yang BMW dari si Weli Ataupun yang dari Huawei Dua-duanya menurut gue Recommended banget Buat teman-teman koleksi Oke Sampai jumpa di video gue berikutnya Terima kasih Udah menonton Semoga bisa menjadikan referensi Teman-teman mau pilih BMW yang dari si Weli kah Atau yang dari Huawei Sama-sama oke Detailnya sama-sama keren guys Oke Sampai jumpa di video gue berikutnya See you on the next video Bye-bye guys I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright